Pemirsa seorang gadis di bawah umur di Kecamatan Pemayung menjadi korban nafsu biadab oleh mantan pacar dan temannya. Perbuatan biadab tersebut dilakukan oleh dua orang tersangka yang saat ini sudah mendekam di sel juruji besi Mapolres Batanghari. Kasus pencabulan kembali terjadi di wilayah hukum Batanghari. Kanit PPA Satreskrim Polres Batanghari Ibda Ferdinand Ginting, melalui anggota unit PPA Ibda Mustafa Kamal saat dikonfirmasi mengatakan seorang gadis belia disetubuhi sang mantan pacar dan teman dari pacarnya tersebut di dua tempat berbeda. Perbuatan bejat yang dilakukan terhadap gadis belia tersebut berawal dari percakapan F-19 tahun dan I-19 tahun yang juga warga Kecamatan Pemayung pada 2 Mei 2022 lalu sekitar pukul 17 WIB. Saat itu F berbicara kepada I agar dapat menghubungi mantan pacarnya untuk diajak bertemu dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, kata Mustafa Kamal, I mengiakan ajakan F untuk dapat bertemu dengan korban. Setelah itu kedua pelaku menjemput korban dengan cara berbonceng tiga. Usai sampai di salah satu desa, F kemudian turun di pinggir jalan, tepatnya di depan musola yang belum siap. Kemudian I dan korban pergi sekitar lebih kurang 1 km. Saat itulah niat bejat I muncul untuk menyetubuhi korban karena mencium bau wangi parfum yang dipakai korban. I yang sudah terbawa nafsu langsung memasukkan kendaraannya ke jalan kebun sawit milik warga yang berada di depan pemakaman di desanya. Ada hubungan ya abang sama si korban tuh? Ada hubungan ya sama si korban? Apa pacar apa gimana? Kawannya? Kawannya. Bisa buat KG itu kayak mana ceritunya tuh? Apa karena pengaruh obabatan apa minuman gitu kan? Hilang gitu ya. Ini kenal dengan korban berapa lama udah ini? Tiga bulan ya. Setelah sampai di dalam kebun sawit tersebut, I langsung memaksa korban untuk membuka pakaiannya. Dengan rasa ketakutan, korban akhirnya menuruti nafsu bejat pelaku. Setelah puas menyalurkan nafsunya, I kemudian menyuruh korban kembali memasang pakaiannya. Tidak hanya pelaku berinisial I saja yang melakukan pencabulan. Namun pelaku F juga menyetubuhi korban di kebun milik warga saat ingin mengantar korban pula. Sampai di selat si Irfan ini mengepang si korban. Setelah sampai di korban, dengan mengatakan, dengan kemungkinan korban itu, maulah ketemu sama mantan kacar kamu. Nanti saya temukan. Jawabannya si korban, maulah korban. Selanjutnya korban di pasar itu, pasar selat, korban ini ditinggal di bawah, terusnya ditinggal di simpang selat. Setelah sampai simpang selat, si pelaku Fredy ini jemput si Irfan kembali. Setelah jemput si Irfan kembali, orang itu berdua main motor, jemput si korban ya di simpang selat. Setelah sampai simpang selat, orang ini bonceng tiga, arah kebuk kandang. Si pelaku satu ini membawa si korban ini ke perkebunan sawit, kebun sawit warga. Di situ itu, langsung si korban buka baju kau, kalau enggak kamu enggak akan terbalik, bahasanya kayak gitu ya. Karena korban ketakuan, nanti saya bunuh kalau kamu enggak mau. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.